Hai harus gini ada lagi Hai dua puluh dolar hai 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 selamat menikmati dan juga teman beda dengan kita anak perantauan di hari lebaran kayak gini kita sudah mulai bekerja tapi aku alhamdulillah aku masih dikasih sempatan ya untuk pergi sholat idul fitri ketika hari raya ya jadi aku dikasih libur satu hari penuh waktu itu tetapi itu ya setelah sholat idul fitri itu kan aku ngomong aku malamnya pergi jalan-jalan itu gak jadi karena ternyata setelah sampai rumah itu aku ketiduran sampai malam dan lupa ya teman-teman mungkin terlalu capek ya akhirnya gagal jalan-jalannya yaudah gak apa-apa terus aku juga gagal untuk terbang ke Australia karena batuk aku sangat berdahak dan sangat ini ya mengganggu banget kata majikan aku takutnya nanti kena denda atau peraturan lain karena di Australia itu peraturannya agak tepat gitu ya teman-teman jadi aku di cancel ya tiket aku kayak gitu ya gak apa-apa tapi aku mana lebih seneng kalau aku gak dibawa karena tau gak kita tuh kalau dibawa majikan jalan-jalan ke luar negeri itu kita tuh capeknya tuh double kayak gitu jadi aku bersyukur aku gak diajak dan hari ini karena masih di suasana lebaran aku mau bikin soto ala-ala ya teman-teman maksudnya ala-ala itu ya pokoknya soto dengan bahan seadanya aja yang penting makan soto biar serasa kayak di kampung ya biasanya tuh kalau hari raya tuh ibu aku itu masak soto khas blitar ya tapi karena aku kan disini kan di luar negeri di perantauan dan ikut orang jadi aku masak sotonya itu ala-ala kadarnya aja dengan bumbu seadanya disini aku menggunakan bumbu instan kayak gini yang penting judulnya soto ya teman-teman hari itu sotonya soto ayam dan selain itu sebelum masak aku mau bukain THR aku ya teman-teman ini THR dari nenek dari kakek dari saudara dan juga teman-teman majikan aku apakah majikan aku gak ngasih aku amplop THR jawabannya pasti ngasih ya majikan aku itu selalu ingat ya teman-teman dan majikan aku tuh kalau ngasih THR tuh langsung ditransfer ke rekening pribadi aku seperti biasanya dan aku seneng banget kenapa selain THR berupa uang tunai dari majikan walaupun itu ditransfer ya aku gak bisa lihat cuma lihat nominalnya aku juga dikasih tiket untuk cuti ya PP pulang pergi dan aku tuh kalau cuti itu pesawatnya selalu di orderkan Singapore Airlines majikan aku gak mau order selain Singapore Airlines pokoknya tuh katanya ini yang ternyaman ini kamu pakainya yang ini kayak gitu yaudah aku nurut aja karena itu juga gratis ya dikasih liburan PP dan itu pulangnya itu bulan depan untuk tangganya rahasia ya nanti jadi surprise yuk kita buka dulu amplopnya aku dapat amplopnya satu dua tiga empat lima ini dari nenek kakek dan juga saudara dan juga teman-teman yang majikan kita buka satu-satu ya teman-teman ini dari siapa gak usah dilihat dari siapanya kita lihat isinya saja dua ratus terus ini ada lagi dua puluh dolar amplop ketiga dua puluh lagi amplop keempat lima puluh dan ini amplop terakhir ya teman-teman lima puluh lagi alhamdulillah kita hitung semuanya satu dua tiga tiga ratus empat puluh alhamdulillah ini amplop dari nenek kakek saudara-saudara dan juga teman-teman majikan aku kalau untuk amplop dari majikan aku sendiri gak bisa unboxing karena memang sudah ditransfer ke rekening pribadi apapun itu bentuknya kita mesti bersyukur alhamdulillah biar nikmatnya biar nikmatnya itu bertambah berkali lagi lipat gitu ya teman-teman oke sekarang kita lanjut masak soto ya teman-teman keburu nanti ngomongan aku pulang karena majikan aku nanti terbangnya itu sekitar jam sembilan malam ada untungnya juga ya sakit kayak gini ada hikmahnya jadi penerbangan aku di cancel kalau kita itu ya dibawa majikan ke luar negeri itu aduh capeknya ya ngeret-ngeret koper masih ngeret-ngeret ngomongan ya bocil aku itu aduh pokoknya lari sana lari sini kalau di bandara itu bikin capek nanti enggak tahu majikan aku sanggup enggak ya tapi mereka enggak lama cuma 4 hari 5 hari aja udah balik lagi sini dan biasanya kalau majikan aku enggak bawa aku ke luar negeri gitu ya mereka itu selalu nyewa suster ya nyewa suster di negara tempat tujuan gitu karena mereka sendiri juga enggak terbiasa jaga mereka ya memang ini ngomongan aku itu super aktif anaknya enggak susah gitu pinter terlalu cerdas anaknya dan ini bahan-bahannya sudah siap semua ini ada bumbu instan selain bumbu instan disini aku juga tambahin bawang merah bawang putih sama daun jeruk yang mesti aku tumis dulu dan tidak lupa dengan ayamnya ini ayamnya aku rendam dengan air panas dulu biar lebih bersih kotoran darah-darahnya itu keluar semua jadi nanti kuahnya itu bisa bersih gitu tak kotor terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati